misalnya tidak cocok jangan langsung dibuang coba di setting sendiri ya di setting terutama di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi ya di channel ini kali ini saya ingin membahas raket protect ya seperti ini ya protect hitam gold silver ya dan ada putih ya disini terus sana protect untuk belakangnya seperti ini udah saya tutup update ya oke terus ini ada protect ada makau open badminton ini ada ngamang-ngamangnya saya foto lebih detail lagi untuk banyak dia HM grafit 24T HP seperti ini untuk framenya ya dia slim atau apa untuk saatnya ya dia slim dia stick ya stick tapi lebih ke medium tidak terlalu stick banget terus serinya unlimited 800 Z nah untuk beratnya dia di 82 gram plus minus 2 gram terus balance point nya dia di 285 jadi untuk Valoran ya ini untuk Valoran oke ya swingnya enak ya swingnya enak seperti apa ya mid-end nya nah kelimin atau unik ya kalau saya rasakan tuh feel aja ya mungkin temen-temen merasakan bisa tapi kalau saya ya saya rasakan seperti itu ya oke selanjutnya dia ke tensionnya di 28 LPS maksimum tensionnya terus ini kemarin dipasang kenar Tolson Ion 65 yang katanya mirip dengan atau alternatifnya BG66 tapi kita besok sekalian mencoba ya seperti apa rasanya terus ada innovation teknologi speed disini ya ini keterangan sini ada speed ya mungkin dia untuk kecepatan ya kalau di speknya itu dituliskan dia itu untuk kontrol define dan stroke recommended nya untuk pemain yang mainnya seperti itu tadi otomatis lebih ke pemain depannya tapi bisa aja ya ini di teman-teman mau desain ganti gripnya biar berpiket heavy beratnya juga sama seperti itu itu juga bisa ya kalian jadi kalau kalian itu beli raket misalnya tidak cocok jangan langsung dibuang coba di setting sendiri ya di setting terutama di Hai over gripnya ya silahkan kalau misalnya kalian suka kebangan yang tebel tapi tetap ringan cari karet over grip yang tebel itu ya tidak usah berulang-ulang untuk memberikan apa lilitan ya atau mungkin aslinya dipasang masih tambah lagi itu kan akan membuat raket itu tambah berat ya ya walaupun nanya sesi berapa gram tapi kan itu akan mengisar balance pointnya ya jadi misalkan di perkecil itu dia akan lebih ke GTP tak beratnya over gripnya itu semakin sedikit dia akan lebih ke berat kepala ya atau GTP nah itu silahkan kalian teman-teman kalau beli raket kok enggak enak sih saya datasi dulu ya datasi kondain aja mungkin dipakai 10x5 kalau belum bisa klik silahkan bisa ya disininya ya atau mungkin besok saya kasih tips sendiri aja kalau cara memodifikasi raket ataupun nanti akan saya buatkan di video sendiri aja ya kalau ada nanti saya sudah saya sertakan di atas ini oke ini ya di sini ada lekukannya untuk mengurangi amdatan angin itu ya disini juga ada lancipnya di sisi gininya terus apa ya itu ya bentuknya isometrik untuk gramnya jumlahnya gromet ada 76 Oke saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dulu nanti setelah angka main di lapangan akan saya sampaikan ulang ya terus nanti akan saya buatkan video detailnya akan saya buatkan lagi ya Oke selengkapnya setelah ini ya ini endgapnya ya sudah saya coba untuk memodifikasinya protek ini made in Malaysia ya dia masih serumpun dengan apaks itu ya dulu kan protek itu produsen dari satel kok lalu melebar ke peralatan badminton yang lainnya untuk unlimited 800 set ini dia memiliki spesifikasi berat berada di 82 gram ada plus minusnya 2 gram ya untuk balance pointnya dia 285 mm dia masuk ke oloran ya untuk softnya dia stiff walaupun tadi saya merasakan lebih ke medium ya untuk tensionnya ada di 28 lps walaupun ada juga di toko online yang menyebutnya 30 lps itu ya untuk softnya itu slim ya ketujuannya untuk mengurangi habatan udara lainnya yaitu deadroot yaitu meminimalkan ketagangan raket dan memaksimalkan stabilitas frame dengan kawasan dengan harapan akan memaksimalkan daya serang ya jadi meningkatkan kecepatan pukulan satel kok dan meningkatkan akurasi arah dari satel kok bentuknya isometrik framenya ya tentunya dengan tujuan menyerap getaran dan memperkuat dari frame ini dan tentunya sweet spotnya akan semakin lebar ya dengan isometrik dibanding dengan yang konvensional framenya mempunyai teknologi yaitu ada perpaduan antara aero box dan diamond ya itu memberikan kuansa pukulan yang solid swing yang responsif dan cepat dengan mengurangi hambatan angin ketika diayunkan atau ketika melakukan pukulan ya ya kita di lapang tentu full matenya itu ada di deskripsi ya nanti saya kasihkan linknya bila ada yang minat ingin nonton silahkan di klik aja di deskripsi saya ditemani oleh Pak Irham ya guru PAI SMB 3U Berto melawan dengan Pak Adi guru penjahat SMB 3U Berto dan Pak Tri ini tentunya cuman kami itu pemain hobi ya bukan pemain pro ya jadi mainnya hanya seperti ini jadi mohon maaf langsung ke raket saja ini raketnya itu saya merasakan enak ya nyaman untuk smash lumayan untuk netting juga lumayan enak untuk main cepat robot bola ataupun dread itu juga saya merasakan nyaman tapi kalau untuk lock apa ya ya lumayan lagi jadi untuk raket di harga 300an sampai 400 ribu ini lumayan ya dan senar yang saya pasang atau sen yang 65 itu juga saya merasakan cepat adaptasinya di awal-awal ini saya agak kesulitan ya untuk menemukan apa power dari raket ini ya ketika melakukan sebulan smash tapi nanti di akhir-akhir saya sudah mulai nyaman ini cocok untuk teman-teman yang suka main di depan kalau rasanya sih seperti jauh di atas harganya ya kalau saya menilai raket ini ya menilai raket ini ya untuk spek dan rasanya itu jauh di atas harganya jadi enaklah raket enak tapi harganya murah nah itu intinya nah kalau kekurangannya tetap di power ini karena ini kan raket sepit ya jadi di powernya saya merasakan kurang kalau semesan dari belakang itu masih kurang mungkin perlu dimodifikasi sedikit jika teman-teman yang suka main belakang namun memakai raket ini saya kira harus modifikasi sedikit ya untuk mengurangi geban di grip ini agar semesan atau agar raket ini menjadi lebih head heavy lagi sehingga untuk melakukan smash lebih enak dan full power lagi kalau saya memakai raket ini akan saya ganti senarnya juga ya pakai PG66 Ultimax saya rasa powernya juga untuk tambah lagi dan operasinya juga bagus untuk smash-an saya melakukan kurpulan yang kuat pun ini tidak terasa getar raket ini jadi saya bilang memang enak ya raket ini enak jadi recommended bagi teman-teman yang mohon maaf budgetnya sedikit tapi ingin merasakan raket yang enak bisa ini ya nantikan disesuaikan karakter kita ya kalau saya ini nyaman tapi belum sesuai dengan karakter saya yang suka di belakang mesjutru ini saya mah di depan terus saya sering di depan mainnya ya cerobot ya main kecil semestinya saya pikir tidak seperti biasanya yang sering di belakang itu saya akan mengecewa wide ini saya mengecewa tidak di tempat sehingga sebelumnya biasanya akan mengecewa akan mengecewa kemudian saya mengecewa nekupung kemudian saya mengecewa tidak ada yang jahat apa ya juga tidak ada yang jahat yang jahat Oke itu saja yang sudah saya sampaikan Anda selanjutnya mohon maaf Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like, comment, dan share juga Agar channel ini berkembang dan lebih bermanfaat lagi Oke saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih